Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa akhirnya mengumumkan akan mengundurkan diri di tengah kekacauan negara akibat krisis ekonomi terburuk sejak merdeka. Pengunduran diri Raja Paksa diumumkan pada minggu 10 Juli didihari melalui jurubicara parlemen. Dilansir dari The Guardian, jurubicara parlemen Mahinda Yaba mengatakan Gotabaya Raja Paksa akan mundur dari jabatannya pada 13 Juli nanti sembari memastikan transisi kekuasaannya damai. Sementara itu Perdana Menteri Ranil Wikremisinga juga telah mengatakan pada pertuanan para pemimpin partai bahwa dirinya akan mengundurkan diri segera setelah pemerintahan semua partai yang baru dibentuk. Sebelumnya demonstran membakar rumah Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wikremisinga pada Sabtu 9 Juli lalu tak lama setelah masa lainnya menduduki rumah Presiden Gotabaya Raja Paksa. Sebelum masa memasuki kediaman Raja Paksa dilaporkan sudah melarikan diri terlebih dahulu dengan bantuan para pengawal yang melepaskan tembakan ke udara demi menahan masa. Tak lama setelah sang Presiden pergi masa menyerbu gerbang hingga berhasil masuk ke Istana Presiden. Unjuk rasa meluas di Sri Lanka usai pemerintah dianggap gagal menarik Sri Lanka dari lubang krisis hingga akhirnya negara tersebut dinyatakan bangkrut. Terima kasih. Terima kasih.